Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kembali di channel youtube saya Daim bertambah Dan kali ini teman-teman saya ob sementara dari proyek ya Jadi saya kembali ke pertanian lah Saya mau belajar bertani dulu sembari menunggu panggilan kerja juga Mohon maaf buat teman-teman subscriber Jadi kali ini saya meliput kegiatan saya di kebunnya In bertani saya bercocok tanam disini Menanam pohon manggis Mencoba untuk membudidayakan pohon manggis ya Buah manggis Jadi disini saya Baru saja membeli sedikit kebun dengan luas Dengan luas-luas banget Sumbah berapa? 450 meter persegi Jadi disini sudah ada tanaman manggis 6 batang Dan sudah mungkin ada yang berusia 6 tahun Ada yang berusia 3 tahun 3 tahun tanam ya Dan saya juga baru Menanam juga ada 13 batang Yang masih kecil-kecil Pembibitan mulai dari pembibitan paling mungkin berusia 1 tahun Masih 10-12 daun Dan belum mencabang Nah kali ini Saya sedang memukuk Memukuk manggis yang sudah tumbuh Tadinya disini yang sudah ditanam di kubung Ikuti terus teman-teman Nah ini teman-teman Pohon manggis ya Mungkin sekitar berusia Kalau mulai dari pembibitan biji Kalau ini pembibitan biji Mungkin ini sudah berusia 5 tahun Nah begini cara memukuknya teman-teman Digali lubang Sekeliling daripada batangnya Lalu ditaburkan pupuk Dan ini campuran pupuk yang saya beli Menurut info yang saya dapat pupuknya itu Pupuk kurea SP36 dan KCL Tapi ini saya tidak pakai KCL Disarankan oleh toko pupuknya Kalau tidak ada KCL pakai ZA Nah ini saya aduk semuanya Tiga jenis pupuk Lalu saya taburkan Setelah itu nanti kita tutup Kita tutup ini Supaya tidak di Di bawah air hujan Kalau tidak akan hujan Ini kita tutup rapat Disini juga banyak tumbuhan Yaitu ini kapol ya Kapolaga Kapolaga namanya Nah ini Manggis yang baru saja saya tanam juga Masih berapa daun ini Belum bertunas ya Masih hanya batang dan daun Disini kegiatan saya sudah hampir 2 minggu Setelah beli Yang juga baru ditalam Ada 13 batang ini teman-teman Sudah tunggu nanti Hasilnya beberapa tahun kemudian Nah ini tadi pupuk Yang saya beli Ini juga ada tanaman disini Ada pohon dupu juga ini teman-teman Yang besar ini pohon dupu Yang ini pohon manggis Nah ini sudah besar teman-teman Pohon manggisnya Kalau musim di tahun depan nanti Setelah musim hujan Lalu kemarau Di awal musim kemarau itu sudah Berkembang Berbunga Nah baiklah teman-teman Itu tadi sedikit tips ya Buat teman-teman yang Ingin beralih profesi Dari mungkin dari perkantoran Sudah jenua Apalagi di masa pandemi sekarang Kan banyak pengurangan tenaga kerja Pemecatan THK Perusahaan tutup Ya mungkin daripada teman-teman Pusing Hidup di kota Yang semuanya serba beli Misalkan Anda masih Kontrak rumah Bayar cicilan motor Atau mobil Bayar PDAM Bayar listrik Banyak kan Bantuannya Coba kembali ke desa Padangkali orang tua kita Masih punya Sedikit Tanah Untuk dikelola Kalau tidak ada pun Coba belikanlah Di desa Masih relatif Memorah ya Terjangkau Kemudian Kubun Atau lagi kebun ya Kecuali tanah Tapi jalan lintas Jalan kampung itu pasti Sudah dihantanya Namun kalau masih di Kebun Masih Masih relatif Terjangkau Coba untuk Mencocok tanah Barangkali Ide-ide yang selama ini Tersimpan Di Otak kita itu Bisa Keluar Kalau sudah Kembali ke desa Dan Mencoba untuk bertani Karena pada dasarnya Nenek moyang kita Orang Indonesia Pada dasarnya itu Hidupannya bertani Bertani Buru Dagang Dan Buru dan dagang itu Hanya Sebagian saja Buru itu Kebanyakan Karena Dulu zamannya Kolonial itu ya Penjajahan kan Di Masyarakat Indonesia itu Dipaksa untuk Bekerja dengan upah Yang tidak seberapa Bahkan Sebagian tidak Diberi upah Coba kita bertani Berangkali Tani Kebun Atau Bersawah Mungkin lebih Tenang pemikirannya Tidak khawatir akan Mantemi di kota sana Ini Karena di desa masih Sangat alami ya Sangat Ini Udaranya juga Segar Baiklah teman-teman Inilah Sedikit informasi Dan Indikasi yang saya berikan Semoga bermanfaat Oke teman-teman Assalamualaikum Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Di bawah teman-teman Banyak kali Saya Soalnya saya masih pelajar Kalau ada masukan Boleh dikasih Masukan di komen Oke Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax